Ya harus diakui selama di tangan dia kan Jakarta relatif alih-alih berkembang. Yang ada kita melihat merosot. Merosot pengaruh Pak Jokowi di dalam Pilkada Jakarta itu nggak terlalu banyak. Alih-alih yang ada, pengaruh positifnya yang ada, pengaruh negatifnya. Karena ini akan menjadi titik temu bagi orang untuk menyatakan penolakan terhadap dinasti politik yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Sangat rasional sih menurut saya pilihan untuk menempatkan RK di Jawa Barat gitu. Lalu Golkar menyiapkan kader mereka kalau pun mau dilirik gitu ya. Kader yang lain, apakah dilirik nanti oleh Anies misalnya atau dilirik oleh Ahok atau Kimnya sendiri akan mendorong kader mereka yang meskipun dalam catatan saya udah agak sulit. Halo, halo pemirsa MPTV. Berjumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong. Ngeteh, minum teh bersama saya Nong Darul Muhammadah. Dan seperti biasa saya mengundang ya narasumber idola saya yaitu Bung Rai Rangkuti. Bung Rai Rangkuti ini Direktur Lima ya Lingkar Madani. Makasih Bung Rai. Direktur yang melingkar-lingkar. Iya makanya melingkar-lingkar di semua media. Eh pemirsa MPTV juga kalau misalnya ingin menikmati analisa-analisa Bung Rai selain di mainstream media ya media mainstream seperti ya Metro TV atau di MPTV juga yang rajin itu di TikTok ya. Misalnya penikmat juga kalau di TikTok nih ulasan dari Bung Rai ini. Jadi pemirsa MPTV juga bisa mengikuti. Saya nggak aktif di TikTok itu sebenarnya Nong. Yang ada itu banyak hasil wawancara kita dipotong-potong. Oh dipotong-potong di situ ya. Tapi ada juga yang aku lihat mungkin yang spontan-spontan gitu ya. Ya itu saya kalau produksi itu paling hebat mungkin sekali seminggu. Itu pun udah paling hebat. Kadang-kadang dua minggu sekali gitu-gitu. Tapi kalau di... Mutan lah. Tapi menarik karena spontannya itu akhirnya kan kalau di TikTok tuh kelihatan ya ini ya lebih fresh gitu ininya itu. Lebih belak-belakan gitu kan. Biasanya kita kan senang yang belak-belakan gitu. Jangan bersayap ya. Jangan bersayap gitu. Kalau di media lain kan kayaknya dipotong gitu kan. Atau ya ada waktu gitu kan. Nah pemirsa MPTV kita akan ngobrol soal update politik kita ya. Dan sekarang ini kan setelah pilpres berlalu sekarang ini lagi persiapan untuk pilkada. Ya meskipun pilkada ini kalau nggak salah nanti bulan November ya. 27 November. 27 November tetapi partai ini koalisi-koalisi partai atau partai-partai udah mulai konsolidasi nih ya Bung Rai ya. Dan yang menarik nih Bung Rai. Pada koalisi misalnya di pilpres. Nah di pilkada ini yang kita akan bahas ya. Kira-kira menurut Bung Rai nih apakah koalisi yang dulu ada di pilpres itu akan terjadi lagi nggak? Untuk pilkada yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Kira-kira akan ajak atau akan cair nih? Ini dulu pertanyaan pertama. Kan memang dulu kita pernah dengar beberapa kali bahwa pilkada 2024 ini akan dikimkan. Iya makanya ada istilah maju. Maju ya. Apa dulu itu ada BIMA. Apa yang kayak di mana di Malaysia itu koalisi bersama gitu ya. Iya jadi akan dikimkan gitu artinya bayangannya itu di banyak tempat di dalam pilkada ini koalisi KIM akan bersatu gitu ya. Nah tapi dalam beberapa pengamatan saya tentu tidak semua daerah ya. Saya ngambilnya dari daerah-daerah yang saya sebut sebagai daerah strategis gitu. Daerah besar, kota-kota besar lah ya. Umumnya itu Jawa ya. Jadi yang saya sebut sebagai daerah strategis itu ada lima, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ya. Jadi itu lima daerah. Yang saya lihat perkembangannya justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Bahwa upaya untuk mengkimkan itu yang terjadi justru mereka rivalitas di dalam pelaksanaan pilkada gitu. Dari lima daerah itu catatan saya dua daerah punya potensi memang head to head. Antara Gerindra dengan Golkar gitu ya. Satu daerah mereka gak solid itu di Jawa Timur gitu. Tapi dua daerahnya, satu daerahnya 50-50, satu daerahnya mereka ngikut kekuatan yang lain gitu. Jadi secara total kita melihat komposisinya itu kalau enggak empat satu, tiga dua. Artinya tiga gagal dikimkan gitu. Duanya setengah dari satunya mereka solid, satunya mereka berbagi gitu. Nah itu yang tergiat. Nah misalnya di mana yang udah agak jelas rivalitas itu terjadi, Jawa Barat. Saya kira Jawa Barat itu udah jelas menunjukkan bahwa yang bersaing di sana itu adalah Golkar dengan Gerindra. Di Banten juga hal yang sama terjadi. Golkar dan Gerindra juga. Di Jawa Timur ya kim agak solid gitu ya. Tapi di Jawa Tengah masih 50-50. Kalau Kaisang mungkin mereka agak solid. Tapi kalau Kaisang gak ada, mereka mungkin akan terbelah gitu. Di Jakarta, saya kira udah sulit lah Kaisang masuk di Jakarta dengan situasi seperti yang sekarang gitu. Besar kemungkinan pilkadanya itu hanya melahirkan dua pasangan. Yaitu Anis plus dengan non-Anis ya. Yang saya kira kalau tidak disurvey itu ya Ahok yang paling potensial untuk mendampingi pesaing, menjadi pesaingnya Anis gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya Kim ngikut kedua ini gitu. Apakah mereka akan ikut Anis atau akan ikut Ahok ya. Atau mereka terbelah dan sebagainya. Jadi total rencana mengkinkan itu alih-alih terjadi. Yang ada malah mereka rivalitas di dalam pelaksanaan pilkada ini. Jadi tadi dibilang katakan dari lima kota atau lima wilayah yang strategis itu. Jawa Barat itu Gerindra dengan Golkar. Versus Golkar. Versus Golkar. Banten juga Gerindra dengan Golkar. Nah yang menarik kan Jakarta nih. Jakarta ini kan sebenarnya Gerindra itu justru sudah mengusulkan kadernya Golkar nih. Ridwan Kamil kan. Yang itu tidak disambut secara antusias oleh Golkar. Malah Golkar itu mengusulkan Hamka. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ya. Untuk jadi cawagub gitu. Saya kira itu sekaligus istilah saya itu semacam deklarasi Golkar. Jadi deklarasi Golkar itu pada dua hal sekaligus. Pertama adalah dengan sendirinya menempatkan LK di Jawa Barat. Tidak akan menariknya ke Jakarta. Dan yang kedua adalah. Kalaupun kader Golkar didirik. Sebagai bagian dari pasangan calon di Pilkade ini. Entah siapa. Nah mereka sudah menyiapkan namanya Yusuf Hamka gitu. Nah dengan sendirinya mereka tidak terlalu. Mereka mungkin ingin juga main di Jakarta. Tetapi tidak all out menurut saya. Mereka lebih all out mungkin di Jawa Barat. Jawa Barat dan Banten ya. Ya dengan begitu selesailah cerita bahwa RK akan ke Jakarta. Dan saya kira RK akan di Jawa Barat. Dan ya itu pilihan yang paling rasional. Apalagi secara bukti survei di Kompas itu. Itu kayaknya semakin memperkuat ya. Jauh sekali. Memperkuat posisi RK untuk tidak di Jakarta. Kan dibanding dengan Ahok dan Anis. Selisihnya lebih dari 10%. Jauh ya men. Sulit untuk mengejar itu. Saat dimana dia sendiri menurut istilah saya itu. Sulit mengidentifikasi sebasis masanya. Sebab misalnya apalagi kalau sampai nanti Anis dan PDI lah dalam hal ini berkabung. Boleh disebut basis-basis pemilih itu udah semua ke Anis. Plus dengan PDI kan. Jadi Anis tentu membawa kelompok Islam kan. Kalau PDI membawa kelompok nasionalis gitu. Kelompok intelektual. Kelas apa namanya menengah dan seterusnya itu. Yang memang di Jakarta ini semangatnya anti-nepotisme kan. Anti-dinasti gitu. Iya. Perubahan lah. Iya. PKS menang. Kepada apa namanya. Kepada Anis Baswedan gitu. Pertanyaannya. Kalau Gibra... Apa sorry. Kaisang. Kalau RK dan Kaisang misalnya dijadikan. Mereka merop suara siapa lagi gitu. Kan gak ada gitu. Nah oleh karena itu. Sangat rasional sih menurut saya. Pilihan untuk menempatkan RK di Jawa Barat gitu. Lalu Golkar menyiapkan kader mereka. Kalaupun mau dilirik gitu ya. Kader yang lain. Apakah dilirik nanti oleh Anis misalnya. Atau dilirik oleh Ahok. Atau Kimnya sendiri akan mendorong kader mereka. Yang meskipun dalam catatan saya udah gak sulit. Kim itu akan mendorong kader mereka sendiri gitu. Jadi yang tersedia bagi mereka ya. Yang rasional bagi mereka itu adalah. Ikut ke Anis atau ikut ke pesaing Anis. Nah ini menarik. Apakah ikut ke Anis. Atau ke yang non-Anis gitu istilahnya kan gitu. Nah sekarang menurut Bung Rai sendiri. Kemungkinan besar. Apakah bisa Kim. Kim ini kan banyaknya anti-Anis ya. Maksudnya kan waktu sisa-sisa pilpres ini kan. Anti-hati terhadap figur Anis gitu. Nah apakah ada kemungkinankah. Gabung atau mendukung Anis. Kalau misalnya kita melihat katakanlah. Kemarin lah misalnya PSI dan ketumnya Kaesang gitu. Itu datang ke PKS gitu. Nah apakah itu kayak semacam jadi petanda bahwa. Mungkin aja Kim itu akan bersama Anis. Mendukung Anis. Dengan misalnya Anis plus Kaesang misalnya. Dan Kaesang. Ya saya pakai kalkulasi rasional ya. Kan dibalikin belakang itu saya nggak tahu. Nah kalkulasi rasional itu menurut saya sih. Kalau Gerindra kan agak sulit lah dengan Anis kan. Karena memang mereka berbeda sejak pilpres kemarin. Jadi potensinya mungkin dia akan gabung dengan calon yang non-Anis. Lebih-lebih karena Gerindra adalah pemenang partai ketiga ya. Di Jakarta. Dia punya potensi loh untuk menaikkan kadernya sebagai calon wakil. Nah sebut saja misalnya kalau PDI mencalonkan Ahok misalnya. Nanti Gerindra tinggal mencari figur wakilnya. Dan Gerindra dengan PDI itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kan PDI dengan Pak Jokowi. Kalau Gerindra dari hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Nggak ada yang memfasilitasi pertemuan Pak Prabowo dengan Jokowi juga. Adalah apa namanya Ibu Mega kan. Pak Prabowo setelah dinyatakan menang sebagai presiden terpilih 2024. Kan beliau berulang kali mengatakan ingin ketemu dengan Ibu Mega. Ibu Mega dan sebagainya. Boleh jadi pilkara Jakarta itu wasilah bagi mereka untuk bertemu gitu. Jadi besar bacaan saya kalau akhirnya kemudian gitu ya. Yang ada di Jakarta itu cuma dua pasangan. Yaitu Anis atau non-Ainis. Ini saya kira ya karena nama Ahok jauh lebih mentereng sekarang ya. Atau Anis persus Anok Ahok katakan begitu. Gerindra punya potensi untuk merapat ke Ahok. Apalagi kemudian kalau mereka mendapatkan posisi wakil gubernur. Yang sama sekali nggak terencana loh. Kalau dilihat dari skenario Ridwan Kamil Kaisang itu kan mereka nggak dapat apa-apa sebenarnya kan. Nah artinya apa gitu. Artinya mereka menyiapkan juga sekoci. Kalau misalnya nanti di Jawa Barat akhirnya mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Setidaknya di Jakarta mereka masih bisa bersaing gitu. Karena menurut saya ya nanti kita mungkin akan turun ke hasil survei itu untuk membaca petanya gitu. Masih ada kemungkinan mereka cukup kuat bersaingnya dengan Anis. Kalau di Jakarta gitu. Apalagi ada penyatuan antara PDI dengan Gerindra di Jakarta gitu. Nah dengan begitu mungkin Golkar akan ke Anis gitu. Karena umumnya pemilih Golkar itu kan adalah pemilih Anis Baswedan juga. Kalau di Jakarta gitu. Itu umumnya gitu. Sehingga dengan begitu punya potensi mereka akan gabung ke Anis Baswedan gitu. PAN mungkin juga punya hubungan dengan Anis gitu. Tapi partai-partai yang lain. Kalau kemudian Gerindra sama PDI menyatu. Bisa berhubungan dengan PDI gitu. Sehingga lagi-lagi itu yang saya sebut potensi Kim ini akan terbelah di Jakarta. Saya kira 70 persen dibandingkan mereka. Jadi koalisnya benar-benar berantakan jadinya ya. Dan ini sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa di satu segi kalau kita coba naikkan pengamatannya. Tidak hanya sekedar di lingkungan Pilkada Jakarta yang itu menjelaskan kepada kita bahwa pengaruh Pak Jokowi di dalam Pilkada ini tidak sebesar yang dibayangkan. Meska angka-angkanya tinggi. Kan dalam survei itu kan disebut 54 sekian persen pengaruh Pak Jokowi. Tapi di lapangan itu tidak operasional. Yang terjadi ya ini gitu loh. Kita lihat. Baik di Banten maupun di Jakarta. Di Jawa Barat. Dan sebagainya itu. Apa namanya itu. Ada keterbalahan yang cukup kuat di antara Kim gitu ya. Dan oleh karena itu bayangan saya sih Pak Jokowi itu pengaruhnya hanya bermampaat pada keluarga dekatnya. Dalam hal ini adalah menentunya di Sumatera Utara. Dan kalau akhirnya Kudan Kaisang memilih Jawa Tengah ya mungkin di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Di luar itu saya kira sudah sulit mengharapkan wibawa Jokowi di dalam pelaksanaan Pilkada ini. Jadi dalam Pilkada ini faktor Jokowi untuk menetapkan calon-calon nih. Calon-calon yang nanti akan bertarung itu di kalangan Kim khususnya itu udah menurut Bung Rai udah gak ada ya. Saya kira bukan faktor lagi gitu. Jadi bahkan boleh disebut bukan faktor. Yang faktor utamanya adalah mereka bisa menang apa enggak gitu. Nah dengan pertimbangan pertama ini membuat mereka harus berkawan sama siapa. Ya kalau berkawannya sama Kim gak menang buat apa kan gitu. Nah faktor kedua ini ya mereka nyari orang yang memungkinkan mereka bisa menang gitu. Nah oleh karena itu siapapun kadernya selama itu mungkin kan ya mereka akan menyatu di dalamnya. Boleh jadi itu yang akan terjadi di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kan kalau head to head gitu. Kan artinya mereka akan berkawan salah satunya dengan PDI Perjuangan ya dengan PKS ya. Kalau di Banten udah jelas kan. Dirinder berkawan dengan PKS dan sebagainya. Jadi apa namanya faktor Pak Jokowi itu saya kira bukan lagi faktor. Kecuali di daerah-daerah yang saya sebut tadi. Jawa Tengah itu ya. Pak Jokowi punya hubungan keluarga langsung gitu ya. Nah mungkin itu akan dijagain betul oleh Pak Jokowi gitu. Kan memang tandanya seperti di Sumatera Utara kan solid gitu ya. Mungkin di Jawa Tengah juga solid gitu. Nah tapi di Jawa Timur solid. Oh iya tapi itu bukan karena Pak Jokowi. Ya karena memang kopipahnya cukup kuat di sana itu gitu. Jadi partai-partai ini yang akan merapat dengan sendirinya ke apa namanya. Kopipah. Kopipah bukan karena faktor Pak Jokowi-nya gitu. Nah ini menarik ya. Jadi perkembangannya ini luar biasa. Tadi dibilang bahwa ada kemungkinan kayak misalnya Golkar itu mendukung katakanlah Anis. Ya kan. Gerindra menyatu dengan PDIP. Kalau misalnya posisinya katakan Ahok sebagai gubernur dan cawagumnya diisi oleh Gerindra ya. Terus berarti di luar Gerindra yang Kim itu itu berarti ke Anis ini. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena mereka harus lihat mungkin Panunda dulu kan. Dia akan lihat dulu surveinya seperti apa gitu kan. Kemudian kalau PSI boleh jadi ke Anis ya. Dia punya hubungan masalahnya dengan PDI perjuangannya. Artinya PDI yang mungkin yang gak mau terima dia kan gitu. Meskipun kecenderungannya mungkin GPD-IP gitu. Nah dan lainnya gitu. Partai-partai PTI kan punya potensi mungkin gabung juga dengan PDI. Dengan Ahok ini ya. Dengan Ahok dan sebagainya gitu. Jadi saya kira mereka nunggu sampai akhir Juli. Di akhir Juli itu kalau ada survei nanti akan dilihat di situ mereka akan koalisi dengan siapa di Jakarta. Apakah dengan Anis atau dengan Ahok gitu. Nah kalau ngelihat dari katakanlah kita dasarnya ini pada survei terakhir Kompas. Ini kan menarik gitu ya. Memang di situ nama-nama yang di luar katakanlah Anis dan Ahok. Yang lain-lain itu kan yang berasal dari kayak misalnya Golkar. Atau Gerindra kan gak muncul tokohnya ya. Namanya ya. Apakah ini juga menunjukkan kira-kira langkah atau siapa yang akan nempel atau koalisi antar-partai itu yang tadi dijelaskan oleh Bung Rai. Iya tentu saja. Karena apa namanya itu ya. Secara umum sih menurut saya Nong. Ini partai-partai ini agak abai untuk melakukan proses kaderisasi. Sehingga yang muncul itu adalah kader-kader yang memang sudah lama sekali. Jadi relatif tidak memiliki kader baru untuk didorong dalam pelaksanaan pelikada gitu. Jadi maksudku tuh gini. Dari nama-nama itu justru yang kayak misalnya dari Nasdem yang selama ini rame diperbincangkan seperti Syahroni. Itu kan gak keluar. Ya udah lah wassalam lah. Terus misalnya kayak Golkar nih Bung Rai. Kalau gak salah Erwin Aksa tuh yang dimunculkan. Udah nama-nama itu udah wassalam lah. Nah makanya ini menarik ya. Kok malah yang muncul misalnya nama-nama itu kan seperti Kaesang atau Risma. Bahkan yang PJ sekarang di sangat. Masih dapat. Masih dapat tapi kan kecil ya. Itu sangat disayangkan banget. Mestinya kan itu jadi panggung dia. Tapi kok malah gak keluar ya. Menurut Bung Rai kenapa itu? Ya harus diakui selama di tangan dia kan Jakarta relatif alih-alih berkembang. Yang ada kita melihat merosot. Merosot. Kecewa berarti kekecewaan masyarakat terlihat dari situ ya. Nah inilah menariknya Jakarta ini menurut saya ya. Menariknya Jakarta ini. Memang ikatan selain ikatan-ikatan primordial mungkin ada lah ya urusan soal agama. Urusan soal mungkin suku macam-macam. Ya itu sesuatu yang gak bisa dinapikan gitu. Tapi juga tetap ada pertimbangan yang sifat rasional. Soal rekam jejak gitu. Prestasinya apa. Itu yang membuat menurut saya orang seperti RK sulit masuk ke Jakarta. Apalagi Kaisang gitu. Yang di mata semua orang ya. Apa namanya nih. Generasi karbit lah gitu kan. Gak bisa diserahkan Jakarta ini kepada orang yang dikarbit kira-kira begitu. Lebih-lebih setahun di bawah PJ yang sekarang kita mengalami pemerosotan itu. Artinya kan warga Jakarta mengatakan. Eh gak bisa kita main-main dengan calon gubernuri kalau main-main seperti ini nih. Kan gak butuh waktu panjang untuk kemudian membuat Jakarta turun kembali. Apa namanya itu. Pencapaian-pencapaiannya gitu. Itu menurut saya. Nah itu yang membuat bagi saya ya. Mengapa Anies masih bisa masuk. Dan yang unik itu adalah Ahok. Nah itu makanya pertanyaan-pertanyaan begitu. Saya mau menanyakan soal. Saya juga kaget tuh. Bahwa ternyata Ahok. Ahok ini. Ini ternyata cukup besar. Nomor dua kan. Bedanya 6 persen apa berapa ya. Ya sekitar 7-8 persen. Tapi artinya kan 20-an gitu kan. Itu kan besar ya. Nah itu apakah memang kayak warga Jakarta itu ada kerinduan kembali pada sosok Ahok yang dianggap dikenal sebagai pemimpin yang bekerja gitu kan. Ya tentu saja karena itu. Nah saya mulai dulu dari survei ya. Kalau statistiknya sih jelas mereka sedisinya 7-8 persen. Seolah tinggi gitu. Tapi kedalam kacamata politik itu gak tinggi dong. Itu artinya 50-50. Jadi kalau kita cuma lihat statistiknya ya memang tinggi gitu kan. 7-8 persen selisih. Tapi kalau kita lihat kacamata keseluruhan. Itu sebetulnya posisi Anis dan Ahok itu sudah setarap gitu loh. Sebanding gitu. Kenapa saya katakan begini. Beberapa variabel kita bisa sebut. Anis adalah mantan gubernur yang sekarang incumbent. Biasanya incumbent memang selalu diuntungkan kan. Yang kedua adalah Anis adalah mantan calon wakil presiden. Iya baru kemarin ya masih hangat banget ya. Nah yang ketiga adalah Anis bekerja secara 5 tahun ini dalam politik. Ya kan dia mengelola Jakarta lalu jadi calon presiden gitu. Jadi semua perangkat yang dibutuhkan untuk menjadi hebat. Dia punya Anis itu gitu loh. Tapi masih 30 persen. Nah bagaimana dengan Ahok? Ahok itu pertama adalah dia vakum 5 tahun dalam politik. Karena dia jadi profesional kan. Gak boleh kan. Politik sekaligus profesional. Nah yang kedua. Usia apa namanya. Dia mantan gubernur yang jedanya udah 5 tahun. Gitu kan. Sekarang kan ya itu tadi gitu. Dan yang menarik itu kalau Anis adalah mantan calon presiden. Ahok itu mantan. Nabi penginan agama. Penginan agama. Tapi dia dapat 20 persen. Apa artinya gitu? Artinya unik nih gitu loh. Jadi Ahok belum kerja satu. Belum deklarasi. Ketika dia udah pakung secara politik gitu ya. Kemarin juga masih berseberangan dengan Pak Jokowi gitu. Tapi dia masih dapat 20 persen. Itu yang saya sebut. Dari ke analisa ini dong. Kita mengatakan Anis sama Ahok itu punya kans yang sama. Meski sih tasitiknya. Angkanya 7-8 persen itu beda. Artinya kalau ngelihat dari. Artinya kalau PDI mau mencalonkan kader mereka ya. Peluangnya ada pada Ahok. Nah. Jadi. Istrialitanya. Sosok Ahok ini sangat menjanjikan. Katakanlah untuk menang lah. Apalagi tadi diceritakan oleh Bung Rai. Sebenarnya Ahok ini belum apa-apa. Sementara Anis itu kan udah. Bumana gitu. Kan copres. Semua perangkat. Semua fasilitas yang memungkinkan dia itu. Dia punya. Sementara kan Ahok belum sama sekali. Nah cuma. Menurut Bung Rai nih. Apakah yang saya. Ini kekhawatiran saya juga sebenarnya. Kira-kira. Masih ada trauma soal. Pilkada dulu itu nggak. Mungkin ada. Mungkin ada. Saya tuh ada kekhawatiran. Masih ada kekhawatiran soal itu gitu. Mungkin ada. Dan boleh jadi itu juga yang membuat PDI sekarang masih kelihatan ragu-ragu. Misalnya untuk secara tegas mengatakan Ahok akan kita dorong. Selain itu saya kira PDI juga sedang menunggu kepastian. Apakah Kaisang akan maju atau tidak gitu ya. Nah jadi. Tetapi dengan pengalaman yang terus berjalan. Saya kira situasi itu. Makin apa namanya itu. Makin menurun. Secara umum ya. Ini janganlah Jakarta ya. Secara umum saya lihat isu soal. Apa namanya. Politik identitas ini. Nggak terlalu laku. Di dalam pilkada kita gitu. Tapi umum ya. Tentu ada beberapa mungkin daerah yang akan pakai pola yang seperti itu gitu. Nah yang kedua adalah. Apa namanya itu. Pengalaman yang kita alami selama Pilpres kemarin. Itu kan mengaburkan semua. Ikatan-ikatan berbasis primordial gitu. Gimana kok. Prabowo sama Jokowi yang sebelumnya bersebelahan tuh bisa ketemu gitu. Padahal pembelahannya luar biasa gitu ya. Dan itu menurut saya makin menyadarkan orang bahwa. Penggunaan isu-isu identitas macam-macam dalam pelaksanaan pilkada itu. Lebih karena itu by design. Benar. Sebenarnya sengaja dibuat. Itu membuktikan ya. Membuktikan bahwa dulu yang terjadi pada Ahok itu betul-betul grand design. Iya itu di design gitu. Jadi sebetulnya itu bukan naturnya orang Indonesia. Tapi kalau dia di design ya dia akan muncul. Dengan sendirinya gitu. Nah belajar dari itulah menurut saya. Bacaan saya. Kalau apa namanya itu ya. Penggunaan politik identitas di dalam pelaksanaan pilkada kita. Saya kira gak terlalu laku lagi. Dan oleh karena itu di pilkada Jakarta juga. Kalau terjadi misalnya Ahok persus Hanis lagi gitu. Menjelatkan kepada kita bahwa isunya bukan berbasis identitas ini. Tapi memang berbasis rekam jejak. Dan saat yang bersamaan ada tanda kutip ya. Apa namanya itu. Ada orang lain yang dikhawatirkan gitu loh. Yang mengakibatkan penerimaan kepada Anis itu tetap tinggi. Dan juga kepada Ahok itu tinggi. Orang lain itu adalah keluarganya Pak Jokowi. Jadi isu kehadiran Kaisang itu justru. Menurut pada tingkat tertentu. Berimplikasi terhadap strong putters ya. Baik kepada Anis maupun kepada Ahok gitu. Kalau sekarang kan tinggi tuh. Sampai hampir sekitar 17-18 persen misalnya kan. Ahok juga begitu gitu. Yang udah memastikan bahwa mereka pasti akan milih Ahok. Ataupun misli Anis maupunya dan gitu. Karena ada yang dianggap orang lain gitu. Jadi dengan dua. Jadi perlawanan bersama ya. Ada perlawanan bersama. Dengan tiga faktor ini. Pertama secara umum tidak terlalu laku. Karena isu identitas itu umumnya memang by design gitu ya. Nah yang kedua adalah ada perasaan orang lain. Yang boleh jadi menjadi titik temu kita untuk menyatu gitu. Nah yang ketiga orang udah melihat bahwa. Apa namanya itu rekam jejak adalah yang paling penting di Jakarta gitu. Nah oleh karena itulah. Ahok masih dapat 20 persen gitu. Jadi orang seperti tidak ada kapok lah istilahnya ya. Untuk memberi suara dan orang juga gak kapok. Bahwa pengalaman Pilkada Jakarta akan terulang. Dan seterusnya. Jadi ini menarik ya. Pada sosok Ahok tiba-tiba muncul. Sebagai salah satu kandidat terkuat di Jakarta. Itu sebenarnya membuktikan yang tadi dibilang oleh Bung Rai. Semacam perlawanan besar terhadap sosok di nama itu ya. Nama Jokowi lah. Keluarga Jokowi. Yang kedua ada kerinduan terhadap figur. Yang bisa bekerja gitu ya. Yang bisa apa namanya. Ya berbuat sesuatulah dengan kota Jakarta ini. Terus juga itu. Apa yang menarik itu soal. Tapi yang menarik itu sebenarnya lebih pada penolakan terhadap. Yang ditawarkan dari Jokowi itu loh. Dari keluarga Jokowi. Dan ini terjadi di Jakarta ya. Jadi yang bisa kelihatan itu memang Jakarta yang bisa melawan seperti itu ya. Ya karena memang saya kira dari awal kalau saya sendiri mengatakan. Jakarta itu bukan basisnya Pak Jokowi. Dan kalaupun misalnya di Jakarta ini Pak Prabowo menang. Tapi itu lebih karena Pak Prabowo ya bukan Pak Jokowinya gitu. Di Jakarta ini ya menurut saya. Apa namanya itu. Penolakan terhadap Pak Jokowi itu cukup tinggi. Nah itu kita bisa lihat dari survei kan. Kaesang misalnya cuma mendapat satu persen. Tingkat penolakannya terhadiran Kaesang di Jakarta. Salah satu yang paling tinggi loh. Dari empat atau lima nama yang disodorkan. Misalnya kalau Ahok maju berapa persen yang nolak? Sekian kan. Ah ini seberapa persen yang nolak? Sekian. Tapi Kaesang tuh salah satu yang paling tinggi penolakannya. Ya untuk maju di Jakarta gitu. Artinya penerimaannya sangat kecil. Penolakannya begitu tinggi gitu. Nah itu menjelaskan kepada kita bahwa pengaruh Pak Jokowi di dalam Pilkada Jakarta itu gak terlalu banyak. Alih-alih yang ada yang pengaruh positifnya yang ada dan pengaruh negatifnya. Karena ini akan menjadi titik temu ya bagi orang untuk apa istilahnya itu ya. Menyatakan penolakan terhadap dinasti politik yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Nah ini menarik. Nanti kita akan lanjutkan ya obrolan kita di segmen berikutnya nih ya. Jadi pemirsa MPTV untuk yang session ini kita tutup dulu. Nanti kita akan ketemu lagi dalam program Ngetenong. Dan sebelum kita tutup kita minum dulu. Jangan lupa di minum dulu tehnya. Alhamdulillah. Oke pemirsa MPTV kita tutup dan terima kasih. Salam semuanya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah.